Seorang nenek berusia 88 tahun tewas setelah mengalami kekerasan seksual dan dibunuh di sebuah panti jompo di Bulungan, Kalimantan Utara. Pelaku adalah pengantar air galon yang biasa mengantarkan pesanan air ke panti jompo. Nenek berinisial U berusia 88 tahun meninggal dunia setelah dibunuh dan mengalami rupa paksa. Penghuni panti jompo itu mengalami luka di bagian kepala setelah dihantam benda tumpul. Polisi pun menangkap pelaku berinisial EH seorang pengantar air galon. Tak mampu mengendalikan hawa nafsu, betapa teganya pelaku melakukan aksi bejatnya pada korban. Aksi bejat pelaku dimulai setelah sang nenek menolak berhubungan intim. Pelaku kemudian memukul kepala korban dengan benda tumpul, kemudian melakukan kekerasan seksual. Aksi pelaku ternyata dipergoki pengurus panti yang kebetulan mengetuk pintu kamar korban. Pelaku EH kemudian panik dan melarikan diri setelah sebelumnya mengancam petugas panti dengan senjata tajam. Pelaku meminta untuk berhubungan badan. Saat korban melakukan perlawanan, pelaku melakukan pengalayaan dengan cara memukul kepala korban. Hingga luka sebanyak dua kali di bagian kepala korban. Yang menjadi motif sementara ini adalah pelaku melakukan pemerkosaan untuk menghentiaskan kasunya dan melakukan pengalayaan untuk membuat perubahan diam dan tidak melawan. Setelah beberapa hari mencari pelaku, polisi pun berhasil menemukan kamera pengawas milik warga yang merekam ciri-ciri pelaku dengan jelas saat melarikan diri. Pelaku berhasil dibekuk di tempatnya bekerja di tempat pengisian air galon. Dari Burungan, Kelimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan.